Jajaran Direkturat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan menyegel sebuah gudang pabrik gula di Sindang Laut dan Babakan, Cirebon, Jawa Barat. Gudang pabrik gula ini disegel karena tidak memenuhi standar SNI dan mengabaikan standar kualitas gula yang ditetapkan pemerintah. Wakil Ketua DPD Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, Agus Safari, menilai penyegelan ini praktis merugikan petani tebu lokal di mana gula milik petani untuk musim giling Juni sampai Agustus tidak bisa dijual. Alasan penyegelan itu diduga bahwa gula yang diproduksi di Dua Pabrik ini tidak memenuhi standar SNI. Sementara sudah diputuskan, gulok diberi tugas untuk membeli gula baik punya petani maupun punya memberi gula dengan harga Rp 9.200 dengan catatan atau dengan persyaratan memenuhi standar SNI. Kalau yang ini sebenarnya standar nggak sih Pak? Ini belum, belum keluar webnya. Apa? Belum keluar, kurang tahu. Terima kasih telah menonton!